Halo, co-friends. Di soal ini ditanya, manakah dari campuran dua larutan berikut yang dapat membentuk larutan penyangga dan bukan larutan penyangga? Sebelumnya kita ketahui, larutan buffer atau larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam atau basah atau pengenceram. Buffer asam merupakan campuran dari asam lemah dan basah konjugasinya. Buffer basah merupakan campuran dari basah lemah dan asam konjugasinya. Nah, di sini ada cara untuk membuat larutan buffer asam. Yang pertama dengan mencampurkan asam lemah dan garam, CH3COH dan CH3CONA. Bisa juga dengan mereaksikan asam lemah berlebih dan basah kuat. Yaitu adalah 50 ml CH3COH 0,2 molar dan juga 50 ml NOH 0,1 molar. Nah, di sini kita hitung dulu berapakah mol dari masing-masing asam lemah dan basah kuat tersebut. Untuk yang mol asam lemah, CH3COH, yaitu adalah molaritas dikalikan dengan volumenya 0,2 molar dikalikan dengan 50 ml, didapatkan 10 ml. Kemudian untuk yang NOH, 50 dikalikan 0,1, 5 ml. Kita buat persamaan reaksinya, CH3COH dan NOH membentuk garam CH3CONA dan H2O. Mula-mula bereaksi sisa, pada mol mula-mula kita masukkan CH3COH dan NOH, 10 dan 5 ml. Nah, kemudian di sini yang sebagai reaksi pembatas adalah NOH, karena mol dibagi dengan koefisien yang paling terkecil adalah NaOH. Nah, berarti di sini tersisa CH3COH asam lemah berlebih sebanyak 5 ml dan terbentuk garam CH3CONA 5 ml. Ini merupakan hasil reaksinya, asam lemah CH3COH dan basah konjugasinya CH3COOmin, yang didapatkan dari ionisasi garam CH3CONA yang terurai menjadi Na+, CH3COOmin. Itu untuk bakar asam. Lalu untuk yang membuat bakar basah, bisa dengan mencampurkan basah lemah dan garam, NH3 dan NH4Cl, kemudian bisa juga mereaksikan basah lemah yang berlebih dan asam kuat. Contohnya seperti 50 ml NH3 0,2 molar, direaksikan dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Kita hitung dulu mol masing-masingnya. Untuk NH3, 50 dikali 0,2 10 ml, kemudian untuk HCl 50 kali 0,1 5 ml. Kita buat bersamaan reaksinya, NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl, mula-mula bereaksi sisa, kita masukkan pada mol mula-mula NH3 dan HCl, 10 dan 5 ml. Nah, di sini juga HCl-nya habis bereaksi, 5 ml, karena mol dibagi dengan koefisien HCl yang paling terkecil. Sehingga di sini didapatkan pada hasil sisa, tersisa NH3, basah lemah berlebih 5 ml, dan terbentuk garam NH4Cl. Hasil reaksinya, basah lemah NH3 dan juga asam konjugasi NH4+, yang didapatkan dari ionisasi garam NH4Cl, terurai menjadi NH4+, dan Cl-min. Itu untuk buffer basah. Nah, di sini untuk yang A, CH3COH-nya itu merupakan asam lemah dan juga CH3CO. 2xCA itu merupakan garam yang akan terurai, terionisasi menjadi ion-ionnya 2CH3CO- dan Ca2+. Nah, di sini berarti menandakan bahwa campuran tersebut terdiri dari asam lemah, CH3COH, dan basah konjugasinya, CH3CO-min. Ini merupakan lartan dari buffer asam. Lalu untuk yang B, di sini NH3 merupakan basah lemah, kemudian NH42ClSO4 ini merupakan garam yang akan terurai menjadi ion-ionnya 2NH4+, dan juga SO42-min. Nah, berarti di sini campurannya itu terdiri dari basah lemah, NH3, dan juga asam konjugasinya, NH4+. Nah, ini berarti larutan buffer basah. Dua-duanya merupakan larutan buffer, yang A buffer asam, yang B buffer basah. Sampai jumpa di soal berikutnya.